Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam sukses dan bahagia buat anda semuanya ya semoga aktivitas anda berjalan lancar ya dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kali ini sub multisistem 21R2 kata orangnya tak ada gambar kita coba on kan apa yang terjadi oke protect ya saya coba ulang tidak tersautin tadi kita coba ulang saya coba on kan ulang protect oke langsung saja saya coba melakukan perbaikan dengan gejala protect ya sub jadul cukup lama usianya ya oke tetap di channel saya dan yang belum subscribe silahkan di subscribe ya TV ini sudah pernah masuk ya beberapa bulan yang lalu dengan gejala sulit on ya oke dan mengganti bagian regulator elko-elkonya juga di bagian primer ya kemudian langsung bisa start on ya dengan sempurna ya namun saat ini terjadi protect ya dan dan satu ekor monster cicak ya berada di dalamnya ya itu mungkin yang menyebabkan terjadinya protect oke dan wow terlepas ya kok bisa ya gak kuat nih groundnya oke saya coba pasang kabel ground ya kemungkinan saja jangan sampai karena pengaruh kabel groundnya yang terlepas ya tercopot ya oke saya coba sambung dulu kabel ground kemudian kita akan lakukan pengukuran tegangan oke sudah terpasang ground dan langsung saya coba lakukan pengujiannya yang pertama waduh gimana nih cara pegangnya ya oke saya coba ambil dulu nih apa ya namanya tripod oke ya tripod sudah ada dan saya coba lakukan pengukuran pertama ya biasanya kalau protect vertikal 180 dua itu yang paling santer ya saya coba pasang dulu di 180 dan saya coba on kan bismillahirrahmanirrahim ada berapa volt masih normal ya ya masih normal 190 ya sekarang saya coba pada output vertikal dan output vertikal ini apakah menggunakan DC out atau gimana ya DC out kayaknya ya kita coba ukur tegangan vertikal out 19 16 17 ya masih bilang dibilang terbilang normal ya oke disini ada beberapa step down ya ada 5 volt dan 9 volt kalau tak salah ya saya coba lakukan juga pengukuran di bagian bawah sini di IC C602 ada berapa volt 11 untuk input mungkin itu kita coba ukur outputnya IC602 ya ya untuk outputnya 8, berarti 7809 ya kemungkinan oke IC C6 IC604 bukan C ya IC604 ya saya coba ukur untuk inputnya ada berapa volt 8 koma ya kemudian outputnya masih loading kita coba diamkan beberapa saat ya dan TV ini sekitar 20 tahun yang lalu juga biasa ya mengalami kerusakan sekitar-sekitar MECOM ya ada beberapa CNR yang problem ya semoga saja tidak ya saya coba ukur untuk output IC604 5 volt normal oke lanjut-lanjut saya coba masuk ke service ya kita coba service on ya kemudian ya kemudian biasanya sih dapat hidup ya kemudian disitu akan terlihat ya gejala kerusakan ya ini saya sudah service saya coba on-kan dan apakah dapat hidup kita sambari ukur B plus B plus 1.16 ya oh ternyata itu ya 1 garis ya oke pantasan saja tegangan di vertikal sepertinya ganjil ya ganjil 19 volt ya biasanya kan 12 ya atau paling maksimal adalah 16 ya dan sudah terlihat begitu caranya untuk TV jadul kita service-nya kita on-kan ya kemudian terlihat gejalanya ya biasanya 1 garis 1 bergaris-garis atau sangat terang ya oke saya langsung lakukan pergantian IC vertikal ya setelah pergantian IC vertikal 7830 ya LA ya kemudian saya kehabisan jadi saya menggunakan 7840 ya lebih tinggi ampernya 0,2 lebih naik ya oke jadi 1,8 begitu ya 1,8 ampere ya dan juga L kodamnya ya 100 mikro 35 volt ya pada IC vertikal ya dan tadi kalau sempat tadi diukur ya bahwa untuk 7809 itu hanya 8,8 ya sehingga saat saya mengukur elko-elko yang berada di sekitar filter 7805 dan 7809 ya mengalami surut ya yaitu yang pertama untuk elko utama filter utama di C734 470 mikro ini tinggal 7 mikro doang ya oke kemudian juga ada di sini di IC 602 ya filter filternya C601 kemudian C636 ya 636 ya juga di sini C654 ya semuanya pada-pada hampir-hampir kering oke dan saat ini saya sudah posisikan saklar ya pada posisi normal kita coba langsung melakukan pengetesan dan juga melakukan pengukuran tegangan ya ya terutama tadi di 7809 yang hanya 8,8 ya dan Alhamdulillah sudah 9V ya ya untuk 5V masih tetap sama ya 5,1 oke dan sudah tampil sudah tinggal di remote ya untuk kontras dan brightness-nya ya oke jangan lupa di like di subscribe di komen di share untuk TV jadul 21R2 ya mengalami problem protect ya ternyata kerusakan pada IC vertikal dan juga beberapa elko dan satu hal penting jika segalanya sudah dilakukan ya kemudian masih protect ya cukup Anda melepasnya di pin 30 pada IC programnya ya IC 1001 pin 30 bisa dilepas ya disitu adalah pin protect utamanya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.